Hai Sobat Muslim, kembali lagi bersama kami di Muslim Kampus. Muda dan berakhla kulit Kariwang. Seperti yang sudah dijelaskan di segmen sebelumnya, di segmen kali ini kita akan membahas tentang kisah inspiratif dari sosok sederhana bernama Bapak Saiful Bahri atau yang biasa dipanggil Ca'ri. Sepintas tidak ada yang spesial dari kerobak bakso yang berjualan di depan masjid alih kelas, tepatnya di area terminal Bungurasi. Namun jika diperhatikan dengan seksama, terdapat tulisan yang ditempel di kerobaknya yang menarik perhatian. Yakni tulisan tersebut berisi promo hafal Al-Quran gratis. Dalam sehari, Ca'ri kadang bisa memberikan bakso gratis kepada 5 hingga 10 orang dan biasanya bisa bertambah jika musim liburan anak pondok. Untuk jumlah pentolnya, Ca'ri bisa menghabiskan 100 biji pentol dan pada saat weekend bisa menghabiskan hingga 1500 biji pentol. Uniknya, selain memberikan bakso gratis bagi yang hafal Al-Quran, Ca'ri juga selalu menutup kerobaknya 10 menit sebelum azan berkumandang. Beliau tidak pernah lupa untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Untuk jam buka bakso Ca'ri sendiri adalah pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sya'iful Bahri berasal dari kota Gresik, Jawa Timur adalah seorang alumi pondok pesantren di kudus syarat tengah. Selain berjualan bakso, beliau juga seorang hafid yang hafal 30 jus Al-Quran. Maka, tak heran jika ada yang setara hafalan kepada beliau untuk dapat bakso gratis. Beliau sendiri yang teruntung untuk menguji. Bapak tiga anak tersebut juga membuka tempat belajar mengajar Al-Quran yang ada di dekat masjid Al-Ikhlas. Dan beliau membukanya secara gratis bagi siapapun yang ingin belajar Al-Quran. Maka, tak heran hafalan beliau tetap terjaga. Sudah setahun sejak Cakri berjualan bakso di depan masjid Al-Ikhlas, area kita terminal pengurasi, Cakri mengaku melakukan promo hafal Al-Quran gratis adalah untuk memotivasi dan menghormati para penghafal Al-Quran. Karena beliau sendiri tahu bagaimana susahnya belajar menghafal Al-Quran. Idenya, datang karena ingin memotivasi mereka yang belajar menghafal Al-Quran. Beliau juga mengatakan, sekarang banyak sekali orang yang bisa membaca Al-Quran tanpa tahu tahjid dan mahradz yang benar. Beliau juga mengatakan, pada saat bulan Ramadan, banyak sekali orang yang tak darusan tapi ngaji mahradz dan tak darusnya nol besar. Karena itu, beliau membuka privat gratis bagi yang berminat. Tak takut rugi karena memberikan bakso gratis bagi penghafal Al-Quran, membuat Cakri senang apabila banyak yang datang untuk memakan baksunya. Bahkan, beliau mengatakan pernah ada satu rombongan mobil yang memakan baksunya dan beliau senang dengan hal tersebut. Baginya, dengan hal ini maka rezekinya akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Walaupun tidak mengambil untung banyak karena beliau tidak membuat tentornya sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk membuatnya. Nah, Sobat Muslim, jangan kemana-mana ya. Setelah ini bakal ada challenge yang seru banget. Penasaran kan? Makanya, tetap di Muslim Kampus. Muda dan beraklaput karima. Terima kasih sudah menonton!